Terima kasih Dan menjadi kartu kuning kedua Teranggaran yang dilakukan oleh Vafa Untuk menghentikan laju dari Gustavo Tokali ini Siap-siap Gustavo Tokantins lepaskan bola Terbaca lebih cepat Dan menghujam gawang dari Persi Kendiri 1-0 Persi Kendiri harus diusir oleh Wasid Kita lihat bagaimana Tokantins mengincar Sudut kanan bawah dari gawang kuning Kartika Aji bisa dibaca Peluang dapatkan kembali Barito Tokantins Berada kontak penalti Gustavo Tokantins Kepada Baguskafi Ada peluang kembali dapatkan Rizky Pora Ada kemelut Masih terjadi Dan bola akhirnya bisa dikeluarkan dari kontak penalti Tetapi belum berakhir Gelombang serangan dari Barito Putra Ada peluang kembali dapatkan Kembali membentur tiang Dan Murio Mendes Kendangan yang membentur tiang Oh dicuri Kali ini Maken Konate Berikan bola kepada Tokantins Bayu Pradana Dalam kontak penalti bisa diblok dengan cukup baik Oleh Kurniawan Kartika Aji Aji tadi untuk membendung tembakan Yang dilepaskan oleh Diganggu oleh Hamdi Maikot Kerjasama dengan Konate Peluang dapatkan Gustavo Tokantins Masuk dalam kontak penalti Persik Diganggu Roy Chan Tokantins Berikan bola kepada Konate Berhasil Karena Gustavo Persik Bandung Mencetak gol kedua Di pertandingan Satu proses gol yang cukup baik Makan Konate mencetak gol Perdananya lagi umpan yang diberikan Dari Gustavo Tokantins Melandai di permainan Barito Serangan dilancarkan Abioso kepada Ferry Nando Paavo Benj Menciptakan satu peluang yang sangat berbahaya Akan menghadapi PSIS Semarang Demikian jalan pertandingan Malam hari ini Terima kasih